Kita juga enggak ngelarang orang nge-band kan. Dulu kayak mana ya, waktupun enggak pun menghidupkan agama, dulu pun gitu juga kan, bahagia kan. Tapi setelah kita tahu, dan itu kita enggak main lagi, kepingin bilang sama kawan-kawan itu, udah lah, kalian nge-band boleh, tapi yang paling penting coba amalin agama. Jadi seolah-olah setelah dia ngambalin agama, pelan-pelan itu kan kita tinggalkan itu. Jadi dia tahu nih. Oh, betul juga ya. Saya dulu gitu juga, Bang. Dibilang sama vokalis kumal itu kan, enggak usah nge-band lagi, kok. Enggak ada manfaatnya tuh, dia banyak muduratnya katanya kan. Bandel ya kan. Karena kita masih tena-tenarnya kan. Apa ya kawan-kawan? Rupai dia, hidayah tadi kan. Doa dia terus rupai. Doa dia. Enggak ada sendiri. Allah Allah. Di Bincin ini banyak juga kawan yang main musik itu udah kayak gini juga, Bang. Iya, Bang. Tapi lebih banyaknya masih main musik. Iya. Maka itu aku penasaran sama orang-orang yang bilang musik itu haram. Masih penasaran aku. Walaupun dia menggunakan dalil, begitu aku ngobrol, namanya kan pribadi namanya, aku di dunia bermusik ini Bang, dikatakan musik itu haram siapapun pasti dongkol. Tapi kan kita masih memendiri, apa iya sih, kalau memang iya, coba terangkan di mana. Kan gitu. Jadi kan selama ini yang ku dengar itu kan kembali lagi ke orangnya, musik itu bisa jadi haram, kalau gak ada manfaatnya. Tapi kalau kita pakai buat siar, masih boleh kan gak berarti kan Bang? Kan gitu. Kita pun kalau bilang memperbolehkan nanti disalahin, dibilang gak boleh haram, disalahin juga ya kan. Makanya kan, macam Bang Diri pun bilang kan, walaupun dibilang musik haram apa segala macam, dia tetap juga mensyarkan berdakwah itu dengan musik ya kan. Buktinya apa segala macam, gara-gara lagu Dunia Sementara Akhirat Selamanya, dia cerita itu ada anak dia katanya kan belajar nyanyi. Jadi yang ngajar nyanyi anaknya itu, penyanyi gereja, kor itu kan. Jadi dia putar lagu Dunia Sementara Akhirat Selamanya kan, jadi guru anak tadi tersentuh dia. Betul juga ya Ustadz, kalau kita pikir-pikir siar lagu itu ya kan, aswab-aswab daripada lagu itu dia masuk Islam. Ya kan? Pahala dia. Pahala. Gara-gara musik ya kan Bang? Macem saya sendiri pun, kebanyakan lagu Dunia Sementara Akhirat Selamanya itu, sedih ya kan. Betul juga nih kan. Pas pula Diri Suleiman pun, anak band metal ya kan, sama juga kan. Jadi, kalaupun seandainya, ini bilang Bang Diri, kalaupun pisau, dibiasa untuk motong, digunakan untuk mencucuk, jadi pisau ini haram untuk mencucuk. Iya kan? Aku pernah juga dengar itu. Iya kan? Jadi kalau untuk motong, jadi kan bermanfaat dia. Habis itu juga gitar. Untuk motong, kalau orang kan banyak, tapi kata-kata siar, ada kebaikan, bisa ada manfaat untuk orang, jadi berda'wah. Jadi kalau dari sahabat da'wah tadi, orang ada manfaatnya, dia kan diperanggian. Makanya, macam Ustadz Adi Hidayat bilang kan, dia nggak mengharamkan, tapi dia kasih dalil begini, 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 tapi tinggal kita sendiri yang menilai. Ustadz Adi Hidayat, kalau orang yang bilang haram ini kan, kadang-kadang dia nggak buat, dia mengharamkan. Nah, udah gitu, udah dia nggak buat, dia mengharamkan, dia tahu itu dak'wah itu apa, dan ini nggak ada asbab hidayah yang berda'wah juga. Untuk diri dia sendiri aja, Pak. Iya, kita ngapain kayak gitu, gitu ya kan? Maksudnya, pening kita membahas gitu ya kan? Maksudnya, saya bilang dak'wah itu bukan kopisi. Pending bahas dunia, bukan bahas agama ya, Pak. Iya, Pak. Mending orang yang sholat itu dibina lah, udah gitu ya kan? Bagaimana kita ini memikirkan umat itu terlewakan dari ajabnya Allah SWT, udah. Kalau bilang haram sama halal ini yang kilafiah jadinya ya kan? Iya, benar. Saya pun bukan Ustadz ya kan? Ngomong-ngomong kayak gitu, ketengok ada orang. Justru, Bang. Aku berani ngobrol sama kawan-kawan, enak. Kalau jumpa sama Ustadz, aku pernah, Bang. Ya, mohon maaf, dulu pernah ribut masalah kodo dan kada. Dan Ustadz ini, dia tidak, gimana ya? Bukan nggak bisa jawab atau mungkin kurang ilmunya. Dia langsung bilang gini, kalau kok nggak percaya kodo dan kada, kok kapir. Langsung di-judge kita gitu loh. Sementara kan kita kan, namanya kita nggak tahu apa-apa, bertanya. Mau bersiap, mau bersiap, bertanya. Sama Ustadz dong. Jumpa, duduk sama Ustadz, ngobrol. Masalah kodo dan kada. Itu kan sering terjadi, Bang. Masalah takdir. Kalau kita ditakdirkan, misalnya aku ditakdirkan, jadi maling pencuri. Pas aku lagi maling, ditabrak orang. Tep, mati. Mati kapir. Berarti kan, aku sudah ditakdirkan ini, jadi pencuri, matiku waktu mencuri. Berarti secara nggak langsung, udah ditakdirkan ini sama Allah. Berarti aku masuk neraka. Aku ngomong kayak gitu, masalah kodo dan kada. Jadi dia bilang, mungkin dia bingung cara ngejelasinnya, tetap bagiku kurang penjelasan itu, belum kena di hatiku. Dia langsung bilang, oh, kau nggak percaya kodo dan kada, kapir. Masalah, Bang, kan mau lebih detik. Iya, gitu loh, Bang. Bisa, bisa, Wak, terima. Kan, kayak gitu. Kan, juga kayak gitu, Bang. Macam, ada lagi orang yang cerita sama saya, kan. Ngapain kau sholat, nunggeng-nunggeng. Sementara kau nggak tahu yang kau sembah itu siapa. Nah, Allah wakbar. Nabi bilang, tinggalkan perdebatan lah. Udah, itu aja. Kadang-kadang kita pun berdebat sama orang yang merasa pandi pun kita pun jadinya salah. Berdebat sama orang yang nggak tahu pun jadinya salah. Iya, kan. Jadi, cari yang pas aja lah, udah. Takdirnya mending takdir itu tidak bisa dirubah, kan. Nasib bisa kita rubah. Nah, itu. Jadi, Bang, setelah berapa lama aku mencari pertanyaan itu, akhirnya ketemu, gitu. Dan ketemunya sama orang-orang yang gimana, ya. Dia tidak terlalu, apa namanya, Bang, ya. Mau keluar-keluar kali. Tapi begitu ketemu di satu pengajian, gitu. Aku ingat tuh, Bang. Satu pengajian. Kami ngobrol. Ngomongnya tuh kena, Bang. Oh, masalah takdir tuh kodoh dan kadah begini. Kalau dia takdir, dia persimpangan empat. Kok bisa milih? Kok milih kiri, belok kanan, belok? Lurus. Nasib itu bisa dirubah. Bisa dirubah di tangan kita, gitu. Sama dibilang, ada apa? Ayatnya yang dibilang Allah, Bang. Tidak akan merubah nasib di satu negara. Ya, gitu kan, Bang. Satu kaum. Kalau mereka sendiri yang merubahnya. Berarti nasib itu memang bisa dirubah. Iya. Kayak gitu kan, Bang. Dengarnya kan, ngerima gitu, Bang. Berarti memang sebenarnya bisa. Kalau kita mau, kan gitu. Kalau nasib kita lah yang merubah. Kalau takdir memang sudah ketentuan Allah tadi, kan. Sudah ketentuan tadi, kan. Sudah emang itulah yang harus kita ikutin, kan. Masih nasib ini kan, tinggal kita sendiri nih, mau kemana nih. Habis ini, Bang, mau kemana nih, kan. Habis ini kan, aku sini aja lah. Tapi ada perubahan lain. Kan gitu dia. Kita sendiri yang menentukan dari nasib kita mau kemana. Jangan langsung dikata kapir, kan, Bang. Iya. Sama juga orang yang bilang. Jadi orang takut untuk belajar, Bang. Kayak gitu, Bang. Kita bertanya, terus kita bilang, Masa sih kayak gitu? Kalau nggak percaya, kok kapir? Jadi takut orang lu, Bang. Iya, Bang. Banyak gitu. Macam orang mau sholat. Nggak pernah sholat. Tiba-tiba ada sholat ke majid. Dia tengoknya, berdirinya salah. Setananya gini, langsung dibilang. Kalau kayak gini nggak diterima sholat kau. Iya kan? Kalau kayak gini. Sementara dia baru pertama sholat nih. Langsung digituin kan. Juga takut. Besok tanggal ulang. Tak mau. Iya kan? Itulah jadinya kan. Kalau baru mau sholat, Dibilang kayak gini, nggak diterima. Bagus kan? Oh, ini baru sholat nampaknya. Duduk di silaturami. Insya Allah kalau emang, Ya kalau dapat saya emang ya saya seperti itu. Tapi kalau yang lain nggak tahu. Karena kami yang keluar tiga hari itu pun Datangin orang itu silaturami. Mengenalkan. Bukan menyalahkan orang yang sholat itu. Sementara kita kan capek ngajik orang sholat nih bang. Iya kan? Ngajik orang sholat ke majid. Capek. Sementara dari majid dia, Dimarahin. Yaudah lah. Malas lagi dah. Banyak kayak gitu bang. Sampai majid ini dimarahin ya bang? Banyak lah. Karena di majid ini kan orangnya macam-macam. Sih ada paham ini, paham itu, paham ini. Kalau dia kena satu paham, Kena paham yang lain. Ah, cocok lah ini. Dah. Adalah, awak mau belajar jadi nggak jadi lah katanya. Pening lah ya. Oke bang. Tadi, ya apa? Sedekah tadi, apa namanya bang? Yang tiap hari Jumat. Sahabat peduli sesama. Sahabat peduli sesama. Berarti tiap hari Jumat itu abang bersedekah. Iya. Jadi sahabat peduli sesama itu, Setiap Jumat kita berbagi sedekah makanan. Kemudian kita buat bud makan gratis. Bud makan gratis itu. Lokasinya di Masjid Al-Ikhlas Tandam Milir. Masjid Al-Ikhlas Tandam Milir. Jadi. Bagi teman-teman yang mau donasi boleh bang? Bagi teman-teman yang mau donasi, Insya Allah bisa kita lihat di Instagram kita, Sahabat peduli sesama itu. Itu nanti ada. Nomor kening abang. Nomor kening juga ada kan. Tapi Insya Allah, Ini semata-mata karena Allah Ta'ala kita cari. Bukan semata-mata mau memamurkan diri saya sendiri. Oh enggak. Karena saya mengajak kawan-kawan lah. Itu tadi dibilangkan. Memberi makan anak yatim dan orang miskin itu memang Jauh lebih bermanfaat. Instagramnya juga sahabat peduli sesama. Sahabat hijrah. Itu untuk kajian. Dari sahabat hijrah lahirlah sahabat peduli sesama. Itulah kita untuk memberikan sedekah makanan kepada anak yatim, komduwafah dan orang miskin. Dari sahabat peduli sesama, Ini punya suatu rencana. Buat rumah yatim sahabat. Itu yang tadi ya rumah yatim sahabat. Rumah yatim sahabat. Ya mudah-mudahan nanti Allah dengar, Bisa dijabah oleh Allah SWT. Kalau teman-teman punya rezeki, Mau memberi nasi, silahkan. Mau bersedekah, silahkan ya Bang ya. Ya insya Allah, kita manahkan nanti. Berarti dia macam rumah tapis gitu Bang? Rumah yatim sahabat nanti seperti rumah tapis lah. Jadi enggak besar-besar, Kecil-kecil aja kita buat, Cukup untuk ngumpulin anak-anak sekitar 30 atau 50 orang aja. Satu ruangan aja gitu kan. Enggak besar itu modal sebenarnya tuh. Saya itu ngitung sih 20 jutaan aja tuh. Hah? 20 juta lah. Iya Bang. Iya. Kok murah kali? Ya cuman ruangan gini aja kan. Ruangan gini aja. Sama seng. Dah kebangunan. Tapi orang itu enggak tinggal di situ gitu? Enggak. Tapi nanti kalau ada yang mau tinggal di situ, Kita sediain. Jadi kayak semacam madrasah lah Bang. Iya. Jadi rumah yatim sahabat itu maksudnya, Selama ini kan kadang kan kita kan ada orang yang, Bang saya punya rejeki, Tolong doakan Bang. Begini, 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 begini ya. Selama ini kan ke rumah saya. Hanya kita sudah ada nih. Langsung ke situ. Nah pos rumah yatim sahabat. Nah di situ nanti sekretariat kita semua. Tidak. Insya Allah tanahnya itu sudah ada, Tinggal bangunannya yang belum ada. Itulah tadi yang Bang bilang tadi ya. Kalau di titik itu paling cuman 20 juta. Iya 20 juta aja. Diri peta gini, mas seng aja udah. Ayo teman-teman. Teman-teman yang rejekinya berlebih. 20 juta untuk nabung akhirat. Insya Allah bermanfaat. Tembungan di akhirat itu. Iya kan Bang? Tembungan di akhirat itu. Selama bangunan itu dipakai, Pak Hala itu mengalir terus. Mengalir terus. Bener kan Bang? Bener, Insya Allah. Dan bakalan tentu untuk kedepannya, untuk madrasah lah. Madrasah untuk rumah yatim tadi kan. Belajar di Al-Quran kan. Itu lah dia. Mau tujuh generasi dipakai, tujuh generasi ngalir terus bang. 20 juta aja tuh. Jahiriah itu. Lebih kurang ya tuh. Insya Allah. Anda milirin. Oke Bang, cukup sekian dulu pertemuan kita mudahan. Mudah-mudahan ke depannya ada lagi yang kita bahasin Bang. Mana tahu aku ada punya masalah apa ya kan. Yang mentok ini gak tahu mau ngobrol kemana. Nanti kalau seandainya pun abang tak duduk-duduk di warung kapi kan. Ada pula abang cerita sama yang punya kapi nih. Bang, tengok sini rame bang kapi nih bang. Iya bang. Gimana kita masukkan nih bang. Sikit-sikit cerita tentang iman bang. Abang kontek sahabat hijrah. Kita ada juga program bang. Stage Kultum. Stage? Kultum. Jadi selama ini kan musik on the stage. Iya kan? Jadi kalau ini? Stage Kultum. Panggung cerama. Panggung kuliah 7 menit. Namanya stage Kultum. Mana tahu bang nanti ada punya kawan-kawan yang punya kopi kan. Bang kita buat sekali-sekali bang. Jangan stage akustik aja bang. Baik kan? Jadi kalau stage akustik aja bang. Orang bicara tentang musik sudah sering bang. Baik kan? Apa semua kan? Kita masukkan sedikit bang kapi kita nih bang. Perkara agama bang. Stage Kultum. Kita gak perlu dibayar bang. Kita pun nanti yang bisa jadi bayar orang itu bang. Baik kan? Kok gitu bang. Iyalah kita minum gak usah dikasih. Kita minum itu bayar. Kita seperti itu biasa bayar. Mau pihak kan? Cuma kita sediain aja tempat. Kalau ada sonia-sonia udah. Itu dia. Kita cuman bicara paling lama pun setengah jam gak nyampe. Karena penting bang orang itu dengar agama bang. Boleh tuh bang. Nanti kita coba ya bang. Di luar sana banyak orang yang perlu seron agama. Abang kan ngulik-ngulik-ngulik kan? Boleh tuh. Nanti kita beralih ke teman-teman. Stage Kultum namanya. Itu udah jalan sampai setahun itu. Cuman ini karena Corona. Pakum. Ketakutannya luar biasa. Mereka lebih takut sama yang namanya Corona. Tapi gak takut sama yang menciptakan. Takutlah sama Allah. Dia lah yang mematikan dan dia yang menghidupkan. Yakinlah sama Allah. Jangan yakin sama benda-benda. Jangan yakin sama makhluk-makhluk. Bahaya. Takut nanti kita jadinya kan. Orang sekarang disibukan dengan masalah-masalah Covid. Tapi gak disibukan dengan masalah perkara dunia. Dunia ini tempat kita meninggal. Dan sebentar lagi kita akan tinggalkan dunia ini. Masa kita ke negeri yang selama-lamanya. Itu adalah negeri akhirat. Apa yang kita bawa? Iman dan amal soleh. Cuman itu bang. Lain gak ada. Disana abadi ya kan bang. Abadan-abadan. Kekal selama-lamanya. Paling lama 60 tahun. Itu bener kalau sampai men. Banyak orang yang bilang bang. Gak gitu bang. Masalah agama kalau udah lewat 40 tahun. Payak. Kayak itulah payak. Masalah apa namanya. Karir kalau udah 40 tahun udah tinggali. Udah payak itu. Ayak. Makanya. Kita kalau memang masih dikasih kesempatan hidup ini. Manfaatkanlah sebaik-baiknya usia kita. Kita gunakan sisa usia kita untuk perkara agama. Kalau enggak kita buat untuk perkara agama. Lama-lama usia kita juga habis. Tapi bukan untuk agama. Pusana kemari kan. Lalai. Maksiat. Ini bang Al rencana mau keper 3 hari ini. Insya Allah. Kan harus dibekali dulu bang. Kan gitu. Masalah bekal tadi sudah dimusawarkan aja dulu sama istri. Bukan masalah bekal finansial ya. Tapi masalah pendidikan agama tadi. Itu yang susah. Bang. Karena kalau misalnya. Kalau di rumah juga enggak paham. Kita juga keluar 3 hari. Kan jadi pikiran juga loh bang. Malah jadi pegaduh-pegaduh aja. Waduh. Kalau yang enggak paham begitu lah bang. Susah. Jangan. Maksudnya. Jangan terlalu dipaksakan. Yang penting kita sholat dulu pelan-pelan. Lima waktu. Majid. Jangan tinggal. Insya Allah bang. Allah kasih. Allah sendiri yang kasih kepahaman. Mudah-mudahan abang. Main YouTube bang? Hah? Abang main YouTube enggak? Enggak. Kenapa enggak coba bang? Siat. Di Sabak Izra ada YouTube-nya. Ada ya? Ada. Cuman kan enggak. Enggak bisa fokus lah. Karena kan. Kalau macam orang. Yang kawannya baru juga. AdSense dia kan. YouTuber kan. Itu lah keyboard tuh. AdSense dia. Ada penghasilan dia. Ya. Kedepannya. Enggak tahulah kita ya kan. Kalau macam. Bang Daryu. Baru AdSense gak? Jadi selain banget kan. Ada penghasilan dari situ. Itu kan bisa dibagi lagi itu. Apa bersedekah juga. Benar-benar nanti saya bisa juga ya kan. Amin. Cuman kalau. Perkara agama gak susah naiknya. Tergantung bang. Tergantung. Kita promonya ke sana kemari juga ya. Tergantung bahasa penyampaian bang. Penyampaian ya. Buatnya Ustadz Abdul Somad. Banyak sekarang. Dia jangan cerita lah. Gile deh. Oke guys. Kalau kalian penasaran. Bisa di cek di Instagram. Koko yang tadi. Ada. Apa. Warung Kopi. Kedekopi Bangkoko. Terus. Sahabat. Peduli Sama. Kemudian untuk kajiannya. Sahabat Ijra. Sahabat Ijra. Oke guys. Cukup sekian dulu. Jangan lupa subscribe. Like. Dan share jika kalian suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax